Terima kasih telah menonton 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 Tidak Terima kasih telah menonton 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 sistem untuk memitigasi misalnya cara-cara agar tidak ada pelayan publik yang tatap muka. Itu kan salah satu inisiatif untuk mencegah praktik pungli. Saya rasa itu Mbak. Bagaimana Pak Najih? Saya kira kita menghargai setiap usaha yang dilakukan oleh pemerintahan daerah atau pimpinan tertinggi. Kita melihat misalnya itu hanya ada reaksi saat. Contohnya kasus presiden yang dilakukan di Tanjung Priuk, kemudian apa yang dilakukan oleh Pak Bupati di Lumajang, di Kediri. Saya kira saya setuju dengan Pak Kurnia tadi bahwa supervisi itu sangat penting untuk apa? Untuk memantau sejauh apa proses yang sudah kita lakukan. Ketika ada tindakan korektif yang dilakukan oleh pimpinan daerah atau presiden, itu kemudian ditindaklanjuti dengan langkah-langkah yang konkret. Baik itu contoh, apa tindakan konkret yang dilakukan oleh Presiden, oleh Kapolri ketika ditelepon oleh seorang Presiden kasus Pungli di Tanjung Priuk misalnya. Itu tidak ter-transparan ya pihak Kapolri melakukan apa. Mestinya kalau presiden sudah transparan, maka seharusnya aparat yang ada di bawahnya juga melakukan tindakan yang transparan. Nah ini yang kita tidak temukan. Jadi mestinya langkah-langkah yang sudah ditontohkan. Jadi tindaklanjut setelah sidak itu yang akan membuat ini membawa dampak jangka panjang. Walaupun sebagai efek. Tanto yang dilakukan oleh Ombudsman tahun 2018 melakukan sidak di penjara suka miskin. Tahun 19 kita sidak lagi, kondisinya masih sama. Berarti apa, aparat yang meskipun ke lapasnya diganti, tetapi itu tidak berpengaruh kepada kondisi real di lapas itu sendiri. Karena suka miskin juga mata naja sudah beberapa kali juga liputan investigasi ke sana. Masih sama juga Pak. Masih sama juga. Jadi kalau tidak ada perubahan sistem, maka itu yang akan kita lihat. Nanti kita akan bahas itu Pak Bupati bagaimana caranya memastikan sidak sebagai efek kejut dilanjutkan dengan upaya-upaya sistematis lainnya. Saya juga nanti akan ke Mas Bupati Kediri. Karena saya juga tahu Anda juga sidak parkir ilegal di Kediri. Kita akan lihat videonya setelah Pariwara. Tetap di sini di Mata Najwa. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.